Bismillahirrahmanirrahim Dalam blok itu nanti terbagi lagi menjadi beberapa unit nanti terdiri dari beberapa room ya? Berupa nomor rumah ya begitu ya Pak Oke, sekarang kita akan bincangkan tentang mahrad secara umum dia Dia masih unit-unitnya, ada berapa unit nanti begitu ya Ya, makharidun amatun hiyal a'adha'ur ra'isiyyah Ya, ra'isiyyah itu, yaitu bagian utama Ya, bagian-bagian utama Yang kepadanya kembali semua mahrad Semua tempat keluarnya huruf Dan satu bagian ini Atau satu unit ini Nanti akan ada, boleh jadi satu mahrad, ataupun dua mahrad Nah, begitu ya Jadi boleh jadi ada berapa rumah, berapa ini Nah, begitu Wahiyah komsu maharid Dan yang populer adalah Lima mahrad Nanti akan kita bincangkan detailnya Pak ya Lima mahrad Ya, memang ada sebagian yang mengatakan enam Ada yang mengatakan empat Tapi yang populer, yang banyak diambil dari para ulama adalah Komsu maharid Ada lima mahrad Ya, kalau kita gambarkan ya Pertama, al-jawuf Al-jawuf ya Pak ya Rongga Rongga mulut dan kerongkong gitu ya Kemudian juga ada halk Halk itu kerongkongnya Kemudian ada lisan Lisan itu lidah ya Pak ya Kemudian syafatain Ya, itu bibir Kemudian ada khaysum Hidum Hidum yang dalam Ya, khaysum Nah, inilah mahrad secara umum Secara amat Ya, belum didetailkan Ini kalau huruf ini di mana Huruf ini di mana Begitu ya Nah, kemudian ada juga Makharidun khawasatun Ada mahrad yang khusus Ya Ail far'iyah Atau far'iyah Yang sudah ada rinciannya Detailnya Wahiyallati Tahadzada makana Qurujil harfi Bidikatin Yaitu Ada batasan-batasan Tempat Ya Tempat keluarnya huruf Dengan detail Dengan mendalam Waistamilul makhradil khawas Ala makhradjin wahid Papad Dan Makhrad khusus ini Dia memang hanya Satu makhrad saja Jadi tidak ada Pecahan-pecahan lagi Macam tadi yang amah Nah, kalau Kalau lisan Kalau amah kan ya lisan saja Tapi kalau di makhradjin khos Nanti lisannya sebelah mana Dia yang Berjumpa dengan apa Begitu ya Nah Itu sudah detailnya Ya Jadi sudah Misalkan Lidah bagian depan Lidah bagian depan itu apa saja Lidah yang Tengah Apa saja Nah, begitu kan Ya Jadi sudah Sudah didetailkan Ya Ya boleh dikata Kalau makhradjin khos itu Ya sudah pecahan-pecahan Yang detailnya lah Dari makhradjin Amah Ya Nah Ini Ada yang satu juga Waqad ya khurujun minhu Harukun wahidun Awis nani Awis rasa Dan Memang Misalkan Kalau kita katakan Tengah lidah Tengah lidah itu ada Tiga huruf Ya Jim Shin Ya Nah, begitu Jadi ada tiga huruf Nah Tapi memang Sebanyak-banyaknya Tiga saja Jadi ada yang satu Nanti ada yang dua Ada yang tiga Nah, seperti itu Ya Kalau yang satu Apa contohnya Contohnya misalkan Kaf Eh, bakof Kaf sendiri Kaf sendiri Itu kan satu Nah, begitu Nah Total dari Makhradji khoswah ini Yang sudah didetailkan ini Ada Saba'atu asyar Makhradji Ada 17 Makhradji Ini juga sama Yang Banyak digunakan Banyak diambil oleh Para ulama Yaitu 17 Ada Selain 17 Ada Ada yang Cakap 16 Ada yang Cakap lagi lain Ya Setiap huruf Memiliki masyarat Masing-masing Ada juga yang macam-macam Ya, sehingga kalau Kalau huruf hija'yah Ada 28 Atau 29 Ya, berarti sebanyak itu juga Makhradji Ada juga yang Cakap-macam Tapi yang Yang banyak diambil oleh Para ulama Dan ini yang lebih kuat adalah Ada 17 Ya, ada 7 17 Tenangkan Kalau tadi makhradji umum Kamsah Ya Five Ya Oke, sudah sampai disini Ya Ya, ada soalan Pertama makhrad Am dan makhrad Khas Belum ya Kalau tak ada Nanti kita masuk Kepada detailnya Aksamul makhradji Al-amah Nah, pembagian makhrad Yang amah Yang umum Ya Ini ada 5 tadi Al-makhradji Al-amah Ada 5 Yang pertama Al-jawuf Al-jawuf tadi apa? Al-jawuf Al-jawuf Ini satu Mashrad saja Yaitu Li'ahrufi'l maddi Salasa Untuk Tiga huruf Madda Al-jawuf Tiga huruf Madda Kemudian yang berikutnya Al-halqu Al-halqu Itu Kalau Melayu Kerongkong Kalau Indonesia Tenggorokan Ya Disini ada Salatu Makhradji Khos Disini ada Tiga Makhradji Lisit Tati Ahrum Untuk Enam Hurufnya Kenapa Tengah Tengah Bawa Atas Betul Jadi kalau Kerongkong Kita gambarkan Seperti ini Maka ada yang Atas Ada yang Tengah Ada yang Bawa Tenggorokan Nah ini Yang atas Tenggorokan Tenggorokan Ketika Belajar Lisan Lisan Lidah Lidah Tabertulang Tapi Dia banyak Fungsi Ya karena Memang Dia ringan Lidah Lisan Maka Memang Kalau kita Katakan Yang Paling Banyak Memasukkan Orang Ke dalam Neraka Lisan Beran Dengar Adisnya Karena Sama Perkataan Itu Datangnya Dari Lisan Lisan Jadi Banyaknya Huruf Yang keluar Dari Lisan Ini Makanya Kalau Dikatakan Jaga Lisan Kan Begitu Kenapa Karena Ternyata Banyak Huruf Yang keluar Dari Lisan Disebutkan Disini Ada Sepuluh Makhrad Paling Banyak Sepuluh Makhrad Itu Untuk 18 Huruf Bulisamani Yati Asyar Har Jadi Ada 18 18 Huruf Kalau Ini Tadi Cuma 6 Kalau Ini 3 Huruf Nanti Yang Paling Banyak Ini Pak Lisan Maka Itu Semua Huruf Berarti Semua Perkataan Itu Didominasi Yang Majority Oleh Lisan Yang Berikutnya Syafatan Syafatan Apa Artinya Tadi Bibir Ini Makhraja Ini Hanya Dua Makhraja Saja Kalau Syafatan Untuk Empat Huruf Ini Untuk Empat Mim Ba Fa Waw Ya Betul Mim Ba Waw Fa Ada Empat Huruf Saja Kemudian Yang Berikutnya Ada Al Khaisum Al Khaisum Ini Makhradun Wahid Dia Memang Betul-betul Bersendirian Hurufnya Ada Berapa Pak Khaisum Ada Dua Mim Menganun Yes Ya Total Jadi Ada Berapa Huruf Sebetulnya Tiga Ditambah Plus Enam Plus Lapan Belas Plus Empat Plus Dua Berapa Total Pak Lapan Plus Lapan Belas Jadi Berapa Dua Enam Enam Tambah Empat Tiga Puluh Tiga Puluh Dua Tiga Puluh Huruf Oke Do you Understand Mr. Fahim Tuh Alhamdulillah Oke Do you Have Any Question For This Maafi Soal Alhamdulillah Oke Next Continue Kita Detailkan Lagi Pak Tadi Makhrad Di Aljauf Aljauf Makhrad Aljauf Aljauf Itu ada Tiga Huruf Tadi Tiga Huruf Mad Yaitu Alif Kemudian Waw Maddiah Kemudian Ada Yamaddiah Nanti Untuk Ketika Gunakan Alif Maddiah Misalkan Ba Ta Ta Maka Dia Fakaskan Di Sini Oke Aljauf Dia Dirongga Mulut Bagian A Ba Ta Kemudian Ketika Gunakan Waw Maddiah Berarti U U Tu Maka Ini Ada Bibir Di Sini Yang Berikan Efek Juga Itu Bibirnya Maju Memang Oke Selalu Berpasangan Dengan Domba Oke Terus Kalau Yang berikutnya Adalah Yamaddiah Yamaddiah Disini Fokus Suaranya Jadi Dot Atau Titik Itu Adalah Menandakan Bahwa Itu Keluarnya Dari Situ I B C C Kita Rasakan Ada Di Tengah Tengah Di bagian Dalam Yang Yang Memberikan Pengaruh Atau Efek Dalam Pengucapan Oke Sampai Disini Sudah Paham Hal Indah Soal Maafi Soal Maafi Soal Alhamdulillah Ini Jadi Cepat Oke Berikutnya Ini Ada Detail Lagi Mahrajul Hal Ini Hal Atau Kerongkong Atau Halkum Sebagian Orang Singapura Saka Halkum Ya Ini Tadi Terbagi Menjadi Tiga Kerongkong Terbagi Menjadi Tiga Yang Yang Pertama Adalah Afsal Halk Yang Ini Dari Bawah Hamzaha Ya Hamzaha Afsal Halk Kemudian Wasetul Halk Di Tengah Halk Ayn Halk Ayn Halk Kemudian Adnal Halk Ada Namanya Adnal Halk Ini Disini Khurrin Wai Dan So Oke Nah Kemudian Disini Ada Illustration Ada Ada Gambar Alhamzatu Binti Bakil Witeraini As-Sautaini Kemudian Sebelahnya Alha'u Bin Fitah Witeraini As-Sautaini Ya Dan Seterusnya Ya Sautaini In Fatahan Ya In Fatahan Yasiran Infatahan Yasiran Itu Dibuka Sedikit Jadi Membuka Sedikit Ya Ini Kalau Hamzah Binti Bakil Witeraini Sautaini Kemudian Juga Ini Yang Sebelah Kiri Itu Ya Membuka Ya Bin Fitah Hid Witeraini Kalau Kalau Di Indonesia Sebutnya Pitasuara Kalau Maksimini Kalau Di sana Apa ya Inggrisnya Tau 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 Inggrisnya Atau Yang lainnya Yang tau Voicebox Kalau Inggrisnya Voicebox Jadi Pita suara Yang bisa Menghasilkan Suara Nah Seperti itu Pak Berkenaan Dengan Hamzah Karena Hamzah Dulu Zaman Khalifah Usman Belum Ditemukan Hamzah Yang Bertuliskan Simbol Ini Kepala Ain Tapi Dipotong Dari Hamzah Potong Dulu Belum ada Pak Dulu Zaman Khalifah Usman Masih Belum ada Tandai Bahkan Selepasnya Sampai Berapa Tahun Kemudian Masih Belum ada Habis Dari Dari Mana Kita Bata Hamzah Dari Hafalan Dulu Dihafal Bukan Ditulis Oke Kalau Sekarang Lain Mesti Ketulis Oke Ada Soalan Nggak Ada Nah Sekarang Masyarak Masyarak Dari Kerofong Ya Tadi Sudah Masyarakat 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 Tapi Disini Ada Macam Catatan Masyarakat Jula Ain Birojohi Lisan El Mizmar Il El Sof Ini Tempat Keluar Ain Ya Birojohi Lisan El Mizmar Il El Sof Ya Jadi Tempat Keluar Ain Dengan Mengembalikan Lisan El Mizmar Kepada Sof Ya Lisan El Mizmar Lisan El Mizmar Itu Apa Ya Macam Membran Juga Di Dalam Kemudian Makhrad Il Ha Birojohi Lisan El Mizmar Il Kalfi Rujohan Yashiran Kho Juga Oke Sudah Jelas Pak Jelas Oke Alhamdulillah Oke Pak Saya Saya Oke Kita Terserah Ini Tadi Ini Makhrajul Ain Birujohi Lisan El Mizmar Il Sof Ya Il Sof Kalau ini Ha Ini perbedaan Antara Ini kalau Ain Pak A A A Sini Pak Ini Pak Sedangkan Kalau yang Ini Ha Ha Agak Berlainan Sikit Pak Walaupun Sama-sama Dia Apa Wasul Hal Jadi Kalau ini Agak Menyempit Apa ya Susah Kita Bukannya Perasan Kita pun Tak perasan Kita baca Betul Betul Kalau Kalau Apa namanya Tanggah baca Emang Tak perasan Mungkin Mungkin Setengah-setengah Huruf Ya ini Ini bisa Dipahami Dengan sebab Ini kan Memang Mengalir Pak Yang Ha Ini Dia kan Mengalirkan Apa Udara Kan Kita Sekunkan Pak Ada kan Luar Kalau ini kan Macam Menyempit Ya Seperti itu Karena dia Ada sifat Bainiah Namanya Bainiah Itu Suara Agak Tertahan Tapi Tidak Tertahan Sempurna Lepas Pun Tidak Lepas Secara Sempurna Tak Seperti Sida Iya Betul Kalau Kalau kita Bacanya Nak Budu Itu Jadi Sida Maka Kita Bacanya Iya Nak Budu Nak Budu Dilepaskan Dikin Iya Nah Betul Nah Itu Ketika Bacain Mesti Betul-betul Diperhatikan Jangan Sampai Kita Baca Baca dengan Sida Atau Ada juga Yang Terlalu Lepas Pak Misalkan A Terlalu Lepas Juga Jadi jangan Sampai Iya Karena Budu Terlalu Lepas Sedang Saja Pak Ya Bainiah Pertengahan Sedangkan Kalau yang ini Kalau yang H ini Memang Lepas Pak Ah Itu Suaranya Lepas Udara Lepas Yang ini Sehingga Dia agak Membuka Lisanul Mismar Disitu Buka Ini namanya Lisanul Mismar Yang ini Yang Yang Bentuknya Macam ini Macam Apa ini Sebutannya Macam Tando Itu Lisanul Mismar Ya Ya Sudah Dipahami Pak Do you understand Oke Alhamdulillah Continue Masih Bincangkan Berkenaan Dengan Was Tul Halk Kalau Di sini Makhrajul Kain Dan Makhrajul Kho Memang Sudah Agak Ke atas Maka Di kiraah Yang lain Ini Hampir Sama Seperti Kho Pak Itu Di Ikhfak Kan Nanti Di kiraah Imam Abu Jafar Min Kho Begitu Pak Min Kho Bisa kan Min Kho Kan Ya Imam Abu Jafar Siapa Yang Dibnur Kholaf Khalad Kholad Ibn Jamaj Ibn Wardan Ibn Ibn Jamaj Kiraah Yang Kedelapan Pak Kiraah Nambah Bukan Kholaf Dan Kholad Bukan Itu Hamzah Itu Hamzah Kalau ini Abu Jafar Oke Jadi Hampir Memang Dia mendekati Lisan disini Pak Ya Mereka Lisan disini Jadi Dia Diucapkannya Ya Kalau yang Imam Abu Jafar Jadi Diikh Pak Sama Seperti Huruf-huruf Lidah Huruf Lisan Begitu Oke Min Ghoiri Kalau kita kan Yang khas kan Min Ghoiri Ya Kalau Abu Jafar Min Ghoiri Tapi memang Kalau bicara Apa Orang yang baru belajar Itu memang terkadang Tertukar-tukar Pak Ya Saya sering dapati Min Gho Kenapa Dihkwakkan Ini khas Bukan Abu Jafar Bu Jafar Belum belajar lagi Saya katakan Wah hebat Sudah Sudah bacanya Abu Jafar Abu Jafar Apa itu Ini Bunur Tawa Abu Jafar Atau Contoh Seperti Roh Jadi Rah 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 Kenapa Rah Wah Tenggit Wah Tenggit Tenggit Wah Tenggit Baca apa Ya Tenggit Baca Memang Rah Ya Wabilah Hirati Wabilah Hirati Jadi Itu Nanti Manfaatnya Pak Maka Memang Saya Selalu Anjurkan Supaya Para Zali Nanti Belajar Kirat Walaupun Mengenal Tujuannya Supaya Mengenal Ini Bacaan Lain Bukan Bukan Khas Contohnya Banyak Yang Baca Wailah Hukum Ilah Wailah Kenapa Jadi Tasil Tapi Ini Satu Masalah Juga Ini Bukan Untuk Pelajar Ada Yang Kalau Muazzin Yang Baca Dalam Azan Itu Bacanya Kadang-kadang Gitu Juga Tanpa Mereka Sedari Asyadu 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 Jadi Tasil Fashid Harus Yang Mengalir Mengaliran Hembusan Udara Udara Yang Membus Betul Jadi Apa Namanya Memang Jadi Kurang Kurang Mengalir Jadi Bacaan Kalau Didengar Enggak Enak Asyadu Allah Asyadu Allah Asyadu Allah Baca Baca Tasil Ini Azakaraini Masih ingat Itu kan Ada Cara Tasil Azakaraini Aazakaraini Kenapa Aazakaraini Ketika Suruh Baca Ula'ika Ula'ika Aduh Hasil Lagi Tertukar Tukar Jadi Okey Ya Tadi ada Ada yang Disampaikan Lagi Takde Apa Itu Cuma Ini bukan Kadang-kadang Kita Apa Kita Baca Surah Al-Kafirun Ayat Yang Akhir Lakum Din Hukum Walidin Oh Lakum Din Hukum Waliyadin Ya Waliyadin Waliyadin Oh Yang jadi Terlalu Cepat Ya Ya Itu jadi Ekhtilas Namanya Cepat Harusnya Jelas Waliyadin Begitu Ya Nanti ada Ada tempatnya ikhtilas Makanya sebetulnya apa ya Sebetulnya orang yang Yang bacanya tidak sesuai tajwid itu Dalim juga sebetulnya Menempatkan sesuatu Bukan pada tempatnya Hak dan usaha huruf Betul Masih ingat lagi lah Oke lah Baik Kita ya Kita sudah Habiskan yang Jadi sebetulnya Mudah saja kita ucapkan Tapi terkadang kalau kita tidak perhatikan Kalau kita tidak belajar Tentang kesalahan Pasti kita tidak akan sadar bahwa kita jatuh Kepada kesalahan Nah itu makanya perlu diperhatikan Tadi yang kita bahas itu Poin-poinnya jangan baca tasil Jangan baca ikhtilas Itu masih perhatikan Memang penting juga Kalau kita apa namanya Bahas Kesalahan-kesalahan dalam pengucapan huruf Bukan berarti kita paling benar Tapi maksudnya Supaya kita bisa menghindar Semaksimal mungkin Ya oke baik Itu saja Pak Oke Soalnya kita teruskan lagi Di perjumpaan berikutnya Bi-Ithnillah Ta'ala Oke baik Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi Pak Ustaz Oke Oke Sampai jumpa lagi Pak Ustaz